Media institusional bekerja berdasarkan prinsip jurnalisa Kesimpulan saya sederhana, bahwa apa? Kenapa beberapa jurnalis di televisi radio itu masih banyak melanggar? Menurut saya sederhana, karena mereka belum profesional, belum punya tahu jawab profesional Jawabannya perlu, tetapi persoalannya bagaimana implementasinya Kalau mau ke daerah konflik, make sure pertahuan menuju Menurut kami, kembali kami memohon untuk kesekian kalinya pada kesempatan ini Bapak-Ibu sekalianlah yang kita berharap untuk bisa memilah dan memilah Kewajiban pertama jurnalisme adalah kepada kebenaran Fact and truth Yang kedua dia mengatakan, loyalitas pertama jurnalisme kepada warga Kecepatan itu sekarang bukan lagi produk dari media mainstream Kalau misalkan kawan-kawan jurnalis masih menekankan kecepatan Saya kira itu paradipanya harus dirubah Karena apa? Kecepatan sekarang menjadi media sosial Terima kasih telah menonton! Saya rasa industri kami dengan pers ya, selalu bersinergi lah ya seperti itu Khususnya untuk Jalan Taman sendiri, ya kami sangat rutin ya, apa namanya menjalin hubungan juga dengan beberapa apa Saya juga bingung apakah itu masuk ke dalam ranah ini atau bukan? Maksudnya tadi yang kita bahasnya adalah masih daripada pemberitahannya Apakah wartawan juga melaksanakan kungsi itu? Oh iya Ya enggak sih Tapi itu kan luar konteksnya kita Kita kan enggak ngerti itu sebenarnya Ini adalah pekerjaan yang membelikan sanksi karena seorang wartawan sudah jelas pelanggan politik kalau mendapatkan kuasa tadi Pekerjaan, nah ini pekerjaan wartawan Nah ini pekerjaan wartawan Pumas Mabes Polwi dari Surat Kabar Umum Aspirasi Publik Jadi karena dia membawa aspirasi publik maka yang bisa menindak atau menangani ini atau memberikan sanksi adalah aspirasi publik Penindakan akhir atas penelenggaran politik juristik dilakukan dengan pers Sanksi atas penelenggaran politik juristik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers Saat itu diberikan hak jawab, maka kami akan terbitkan hak jawab Dewan Pers hanya melihat karya jurnalistiknya Pihak sudah mendengar peradu, peradu, ngomong pengadu Dan saya kembali bertanya apakah sudah sepakat dengan penjelasan-penjelasan yang tadi Artinya sudah tidak ada pemberatan Mediasi dari Dewan Pers ya sudah sangat bagus Artinya kita mencari jalan keluar mencari solusi Bukan menambahkan permasalahan yang ada Mencari suatu penyelesaian gitu ya terkait dengan permasalahan yang ada Jadi pada dasarnya setelah adanya mediasi ini ya kami sangat berterima kasih sekali dengan Dewan Pers Terima kasih Terima kasih Terima kasih